Golok bulan sabit jilid 28 tamat. Aku tahu kata tingpeng sambil tertawa, oleh sebab itulah kau pun tak usah melakukan apa-apa baginya aku juga tahu akan hal ini, namun orang lain tidak berpendapat demikian, yang mereka kenali hanya golok itu, yang mereka rasakan hanya ilmu golok tersebut. Siapa yang kau maksudkan sebagai orang lain dahuhu adalah si singa emas, naga perak, walet bajah dan orang-orang lima partai besar, mereka semua mengenaliku sebagai ahli waris dari yayamu tentang soal ini, kau toh bisa memberikan penjelasan cing-cing, kau jangan berbuat bodoh, siapakah yang akan mempercayai penjelasanku? Penjelasan yang paling baik adalah mengayunkan golok, sebab setelah golok diayun maka tidak perlu penjelasan apa-apa lagi cing-cing termenung untuk beberapa saat. Saat lamanya, kemudian ia baru berkata, Ya, apakah kau sudah mengetahui akan riwayat dan asal-usul kami tanda tanyeting pengmanggut-manggut? Betul, walaupun pengalaman dari pengetahuanku dalam dunia perselatan di masa lalu masih cetek, dan aku pun tidak mengetahui tentang mau kau, Tapi sekarang aku sudah mengetahui dengan jelas, bagaimanakah pandanganmu terhadap mau kau tidak tahu mengapa bisa tidak tahu tentu saja tidak tahu Ketika aku muncul dalam dunia perselatan, mau kau sudah berhenti melakukan gerakan, sekalipun yang lain mengatakan bahwa mau kau banyak melakukan kejahatan Namun aku hanya menyaksikan anak murid mau kau dia niaya dan disiksa orang lain, meski orang lain mengatakan orang-orang mau kau berhati binatang, sesat dan kejam, Kera kerjanya amat kasar dan tak berperi kemanusiaan, namun orang, orang yang dekat dan baik kepada ku justru merupakan orang-orang mau kau yang setia tulus, lembut dan berbubi luhur, Terima kasih banyak Kongcu, terima kasih banyak serusi unta tembaga amat terharu Ting peng merenung lagi beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata lagi Loh Yacu mewariskan ilmu goloknya kepadaku, memberikan goloknya kepadaku, semuanya ini disebabkan karena aku adalah cucu menantunya benar Sesaat sebelum majikan berangkat ke Alembaka, ia berulang kali menegaskan kalau Kongcu dan Moka sama sekali tak ada hubungan apa-apa Bahkan majikan telah menghapus pula nama Nona dari dalam perkumpulan, malah budak tua sekarang pun sudah dicoret namanya dari perkumpulan Sekarang budak sudah tidak terhitung anggotamu kau lagi tapi kau cu adalah kakek mertuaku, paling tidak aku masih mempunyai hubungan keluarga dengannya Majikan tua hanya berharap Kongcu bisi menggunakan ilmu golok dan golok tersebut sebaik-baiknya selebihnya ia tidak mengharapkan apa Apa walaupun dia tidak mengharapkan apa-apa dariku, namun aku tak bisa tidak harus melakukan sedikit pekerjaan baginya Apa yang hendak Kongcu lakukan aku harus membuat jelas satu persoalan-persoalan apa hubungan antara Chia Siao Giok dengan Mokau Kendatipun dia Putri Chia Siao Hang namun anak buahnya justru meliputi pengkhianatan perkumpulan seperti si singa emas, naga perak dan lain-lainnya Dari sini dapat disimpulkan kalau dia mempunyai hubungan yang akrab sekali dengan pihak Mokasi Unta Tembaga termenung sampai lama sekali Kemudian dia baru berkata dia adalah putri yang dilahirkan antara Chia Tai Hiap dengan Tian Bi Kiong Chu Sedangkan bagaimana ceritanya sehingga Chia Tai Hiap bisa berhubungan dengan Tian Bi Kiong Chu Budak tua sendiri pun kurang begitu jelas kalau begitu katakan saja hal-hal yang kau ketahui baik Peristiwa ini panjang sekali untuk diceritakan Nama asli Tian Bi Kiong Chu adalah San Chun Hai Kalau begitu baik syair semalam mendengar hujan rintik di loteng kecil adalah memaksudkan dia benar Peristiwa itu sudah berlangsung lama sekali Musim hujan kembali menjelang datang Sudah 3 tahun lamanya si Unta Tembaga berdiam di keluarga Ting Selama 3 tahun ini kehidupan mereka dapat dilewatkan dengan tenang Tapi ada pula kejadian yang patut digirangkan Yang terpenting adalah Ching Ching telah melahirkan 2 orang anak lelaki Sepasang bocah kembar yang gemuk dan butih itu kini sudah berusia setahun lebih Pada saat merayakan hari ulang tahunnya yang pertama gedung keluarga Ting nampak ramai sekali Banyak jago persilatan dari berbagai daerah Baik yang punya nama maupun yang tak punya nama Berbondong-bondong datang ke sana Untuk menyampaikan selamat Ternyata Ting Peng telah merubah sikap congkak dan tinggi hatinya dulu Dengan ramah tamah dan sikap yang hangat Dia munculkan diri di hadapan orang-orang itu dan berterima kasih untuk menyampaikan selamat mereka Dalam perjamuan demikian, biasanya diselenggarakan pula suatu upacara tradisionil yakni menangkap usia setahun Maksudnya, dalam sebuah keranjang yang besar akan diisi dengan berbagai barang untuk melambangkan berbagai profesi Kemudian mempersilahkan kepada sang bocah untuk mengambil sendiri benda yang diinginkannya itu Seorang bocah berusia setahun, tentu saja tidak mengerti untuk memilih Dia hanya akan mengambil benda yang dianggapnya sebagai benda yang paling menarik baginya Dari barang yang berhasil diambil inilah, konon nasib bocah tersebut di masa mendatang bisa diramalkan Jika yang diambil adalah siepo amas kecil, maka besarnya nanti akan menjadi seorang saudagar yang berhasil Apabila yang diambil adalah sebuah cap kerajaan, maka di kemudian harida akan menjadi pembesar Konon siapo giyok dalam kisah Hang Lobong dulu mengambil sebuah kotak pupur Sehingga setelah dewasa ia didikin pising oleh masalah perempuan yang serba ruwet Dua orang bocah cilik itu berlari keluar, mereka putih lagi gemuk dan lucu sekali Berlari ke sana kemari sambil tertawa, sedikit pun tidak nampak rasa takut Sementara itu, barang-barang untuk upacara tradisional telah dipersiapkan Dalam keranjang tersebut sudah tersedia berbagai barang yang indah Satu di antaranya justru terdapat sebilah yang amat istimewa dan membuat orang merasa tercengang Itulah sebilah golok berikut Sarungnya Golok Yang berwarna hitam pekat Inilah golok mestika milik Ting Teng Golok yang menggetarkan seluruh kolong langit Golok dengan ukiran syair sioloidnya Teng Cun Hai Golok tersebut diletakkan dalam keranjang Sehingga memancarkan hawa pembunuhan yang menyeramkan Kedua orang bocah itu memandang sekejap ke arah barang-barang yang bertumpukan di situ Kemudian hampir pada saat yang bersamaan mengambil golok tersebut Walaupun dalam keranjang tersedia begitu banyak barang Namun tak satupun yang diperhatikan Kedua-duanya tertarik pada golok tersebut Seng Lotoa memegang gagang golok sedang loji memegang sarungnya Kedua orang bocah tersebut saling memperebutkan sebentar Kemudian kering golok tersebut terlepas dari sarungunya dan golok itu berada di tangan Seng Lotoa Para tamu yang berada di sekeliling tempat itu segera berseru tertahan karena kaget Hanya timpeng seorang yang masih tertawa terkekoh-kekeh Katanya kemudian baik sekali kalian berdua Memang cukup tahu mutu barang Bahkan telah melakukan suatu pilihan yang bagus Dia maju ke depan mengambil kembali golok tersebut dari tangan Lotoa Kemudian dengan cepat dia menyodok pelan sepasang bahu bocah tersebut Sehingga menjerit dan menangis Cing-cing dengan wajah memucat karena kaget buru-buru keluar dan membopong bocah tersebut Namun kedua tangan si bocah telah terkulai lemas ke bawah Dengan hati yang gelisah dia lantas menegur apa yang kau lakukan tidak apa-apa Aku hanya membuat cacat turat dan otot sepasang tangannya Namun tak akan memengaruhi perkembangannya nanti Hanya saja selama hidup dia tak bisa berlatih ilmu silat lagi Sambil menahan isak tangisnya cing-cing segera berseru Bocah ini toh masih kecil Dia tahu apa Sekalipun tak usah belajar silat Kau tak perlu berbuat demikian Aku tidak melarang mereka berlatih silat Tapi yang dipilih adalah sebilah golok tak bersarung Golok yang bermata tajam ini menandakan suatu firasat jelek Oleh sebab itu dia tak boleh mempelajari ilmu golok tersebut Golok itu milik loji selamanya cing-cing adalah seorang istri yang penurut Sekarang sikapnya terhadap tingpeng berubah semakin menghormat lagi Katanya dengan serius perkataanmu memang betul Tingpeng segera memasukkan kembali goloknya ke dalam sarung Kemudian serunya unta tembaga Si unta tembaga yang sedang membopong Loji segera menyahut dengan hormat budak Di sini kemarin ada orang datang mencarimu Apakah disuruh aku merangkat tanda tanya Oh 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 Itu hanya-hanya Saking tergagaknya si unta tembaga Sampai tak mampu untuk mengucapkan sepatah katapun Tidak mengapa aku tahu Kalau lo hujin yang mengutus orang datang mencarimu Murid-muridnya yang berada di sana telah selesai belajar Dan kau diharapkan ke sana untuk membantunya Menyaksikan persoalan tersebut telah diutarakan Terpaksa si unta tembaga Berkata lo hujin membawa sekelompok murid yang baru terjun ke dunia persilatan Dia kekurangan tenaga Maka budak tua disuruh membantunya Tapi berhubung budak tua belum memperoleh izin dari Kongcu Baik, aku di sini memang tak ada urusan Pergilah kau Terima kasih Kongcu Jangan bertetima kasih dulu Aku masih ada urusan yang bakal merepotkan dirimu Bawalah golok ini juga si loji Dia adalah darah daging cincing Sudah sewajarnya bila meneruskan cita-cita dari lo hujin Sudah pasti tak akan menolak Sementara si unta tembaga masih tertegun Dan tak tahu apa yang dimaksudkan Ting peng telah berkata lagi Walaupun persoalan ini ku putuskan sedikit terlalu gegabah Tapi lo hujin sudah tidak mempunyai keturunan lagi Apapula golok sakti mo kau berada di tanganku Mungkin aku masih bisa dianggap sebagai separuh majikannya Mulai sekarang bocah ini sudah merupakan calon kacu dari mo kau Sebelum berusia 18 tahun Tidak akan dia suh dan dididik oleh lo hujin dan kau Selewatnya 18 tahun Biar dia secara resmi memangku jabatan Mendengar sampai di situ Saking terharunya si unta tembaga segera menjatuhkan diri berlutup di atas tanah Serunya berulang kali Terima kasih kongcu Terima kasih kongcu Saking terharunya Suara orang itu sampai parau dan tidak mampu untuk meneruskan kata-katanya lagi Ting peng segera menariknya bangun Kemudian berkata lebih jauh kau tak usah mengucapkan kata-kata seperti itu Aku berhasil seperti sekarang adalah berkat jasa dari kakek mertuaku Budi kebaikan ini tak ternilai harganya Inilah satu-satunya perbuatan yang bisa kulakukan untuk mewujudkan baktiku kepadanya Bakat loji sama seperti aku sewaktu kekodulu Aku percaya dia mampu untuk memikul tanggung jawab ini Cuma kalian harus baik-baik mengawasinya dan mendidiknya Si unta tembaga menyembah berulang kali dengan perasaan amat terharu baik Baik Budak tua pasti akan memikul tanggung jawab ini hingga sekarang Kedua orang bocah tersebut belum sempat ku beri nama Hal ini disebabkan aku menantikan keputusan pada hari ini Walaupun keputusan mana agak sedikit gegabah Tapi semuanya hanya menuruti kehendak takdir Mungkin arwah loyacu di alam baka dapat merasakan hal ini dan telah memutuskan demikian Nah kau boleh menceritakan hal yang sesungguhnya kepada lohujan Baik kembali tingpang berkata lebih jauh Kau pun boleh memberitahukan kepada lohujan Bahwa mau kau telah bangkit kembali dan tak usah khawatir dihalangi orang Segala sesuatunya akan ku hadapi Hanya saja tanggung jawabku hanya terbatas hingga bocah itu menjadi dewasa Apabila dia telah berusia 18 tahun Berarti tugasku telah selesai dan aku tak akan mengurusinya Sekarang aku telah menyuruh aku dan siauh yang menyiapkan kereta kuda menunggumu di pintu belakang Sekarang kau boleh pergi baik Cuma, Kongcu, golok ini masih belum dibutuhkan majikan mudah saat ini Lebih baik tinggalkan saja di samping Kongcu tingpeng tertawa dan menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak usah, bawalah pergi Nah kau boleh berangkat sekarang sekali lagi Si Unta Tembaga menyembah beberapa kali Kemudian sambil membopong si bocah dan membawa golok tersebut Dia berlalu melalui pintu belakang Sepeninggalan si Unta Tembaga tingpeng baru berkata kepada para jago yang berada di dalam ruangan tersebut Mari, 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 mari kita duduk dan minum arak Kedatangan kalian untuk merayakan kejadian ini benar-benar membuat aku orang syuting merasa berterima kasih sekali Tapi apabila ada yang meninggalkan pesta sebelum merayakan ini selesai Terpaksa aku orang syuting akan berbuat keji kepadanya Sebab Tong Pout yang lo baru saja membawa ketua muda mau kau berangkat meninggalkan tempat ini Aku tidak berharap ada orang yang menyusul mereka semua hadirin Segera membungkam dalam suasana serius Tak seorang pun di antara mereka yang berbicara Sambil tertawa tingpeng segera mengangkat cawanya dan menghormati setiap orang tamunya Ketika sampai di depan sebuah meja, mendadak ia menemukan ada dua orang sudah tidak ada di situ lagi Ketika ditanya, lelaki yang berada di sampingnya segera menyahut Baru saja mereka berdua pergi melepaskan hajat Dengan cepat mereka akan balik kembali tingpeng hanya tertawa Mendadak dia mengeluarlan sebuah pisau belati kecil dan segera memotong salah satu kaki meja tersebut Kemudian di tengah ruangan itu juga, pelan-pelan dia memotong kaki meja tadi dan dibentuk menjadi sesuatu benda Tindak tanduknya ini segera mencengangkan semua orang Apalagi setelah dilihatnya orang itu membentuk sebilah golok dengan menggunakan kaki meja tadi Pada saat itulah tampak ada dua sosok manusia yang secara diam-diam menyelingap ke sisi ruangan Kemudian berjalan menuju ke arah luar gedung Sambil tertawa tingpeng segera membalikkan badan dan menghadang di depan mereka berdua Kalian berdua hendak pergi dia menegur Paras muka kedua orang itu berubah hebat Serem tak mereka mencabut pedang dan melepaskan tusukan kilat ketubuh tingpeng Walaupun kedua orang itu tidak ternama dalam dunia persilatan Namun serangan pedang yang mereka lepaskan benar-benar dasyat sekali bahkan sama sekali tidak berada di bawah kepandaian silat seorang jago kenamaan Dengan meninjau permainan pedangnya saja mungkin mereka dapat mencantumkan diri di antara 10 orang jago terlihai di dalam dunia persilatan dewasa ini Lagi pula pedang yang mereka pergunakan adalah senjata mestika yang tajam sekali Sebaliknya di tangan tingpeng hanya memegang sebilah golok Sebilap golok yang terbuat dari kaki meja Menggunakan golok kayu itulah dia mengayunkan ke depan palan Terang-terang kedua pedang mestika tadi tahu-tahu sudah patah menjadi dua bagian Kedua orang tersebut masih sempat menerjang maju belasan langkah lebih Akhirnya roboh terkapar di atas tanah dengan badan terbelah menjadi dua bagian Hasil dari bacokan tersebut sama sekali tidak berbeda jauh dengan hasil bacokan menggunakan golok mestika Sambil membuang golok kayu itu ke tanah Tingpeng menghela nafas panjang Katanya kalau Chia Xiaohang sudah membuang pedangnya semenjak puluhan tahun berselang Maka sampai hari ini aku baru bisa meninggalkan golok baja untuk memakai golok kayu Bila dibandingkan dengan dia Aku masih ketinggalan jauh sekali Sungguh memalukan Sungguh memalukan Xiaohang dan aku telah kembali Ching-Ching sedang bermain dengan putera mereka Ting Koh Bun dalam ruangan Xiaohang begitu masuk ke dalam Dia segera berlutut dan menyembah sebanyak tiga kali Melihat itu Tingpeng segera menegur sambil tertawa Hei, budak Mengapa kau? Mengapa secara tiba-tiba melakukan penghormatan besar lo hujin yang menitahkan kepada budak Untuk mewakili dia orang tua melakukan penyembahan ini Sebagai rasa terima kasihnya kepada Kong Chu Buru-Buru Ting Peng menariknya bangun Sambil berseru aku tidak berani menerima penghormatan seperti ini Kau si bocah memang suka sekali bergurau lo hujin mengatakan bahwa tata kesopanan sudah seharusnya dilaksanakan demikian Dan lagi dia pun bilang kalau rasa terima kasih ini bukan dari dia seorang Melainkan rasa terima kasih dari semua cowosu mo kau generasi yang lalu Terima kasih kepada Kong Chu sehingga keturunan dan warisan mo kau tidak hilang lenyap dengan begitu saja Ting Peng berpikir sebentar kemudian baru bertanya baik Baikkah nenek lo hujin berada dalam keadaan sangat baik Sambil membopong majikan muda ia nampak gembira sekali Mana mencium mana tertawa seakan-akan usianya menjadi muda 10 tahun Saban hari mulutnya tak pernah bisa merapat kembali Amankah tempat mereka itu aman sekali Lelaki perempuan semuanya berjumlah 50 orang Yang lelaki berlatih ilmu golok sedangkan yang perempuan belajar ilmu pedang Tong tiang lo telah mencobanya sendiri untuk satu lawan satu Mungkin kekuatannya hampir berimbang Oh 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 Sungguh tak ku sangka kalau mereka dapat mencapai tingkatan seperti ini Berbicara soal kekuatan mana semestinya sudah cukup untuk dipakai memeladiri Bagaimanakah keadaan medan di situ Tempat itu merupakan sebuah pulau kecil di tengah telaga Empat penjuru berupa air HHMMM Tempat semacam ini Kurang baik kata Ting-Teng dengan kening berkerut Walaupun sekeliling pulau dilindungi air telaga Bukan berarti tak bisa membendung serangan musuh Apalagi yang yang hidup di pulau tersebut Menganggap pulau mereka sudah dilindungi oleh telaga yang luas Penjagaan di sekitar sana bisa menjadi mengendor Akibatnya budak pun telah mengemukakan persoalan ini kepada lo hujin Tong tiang lo bilang dia akan segera memperhatikan soal ini Dengan mengembangkan pos penjagaannya di seluruh pantai pulau itu ting pengmanggut-manggut Kalau begitu terhitung lumayan juga Cuma bagaimanapun rapatnya penjagaan Toh tak akan bisa menahan yang datang membawa maksud tertentu Tong tiang lo bilang menyerang adalah suatu pertahanan yang paling baik Tapi lo hujin menolak Dia bilang peristiwa di masa lampau merupakan contoh yang amat jelas Untuk menjaga agar supaya mau kau tetap hidup di dunia ini Dan selanjutnya menjadi salah satu kekuatan dalam dunia persilatan Lebih baik jangan melakukan pembunuhan lagi Tapi orang lain tak akan berpikiran demikian Kata ting peng sambil menghela nafas panjang Loh hujin sudah bilang Segala sesuatunya terserah pada diri kita sendiri Mau kau tak akan bertempur jika tidak diserang Tapi untuk mempertahankan hidup Kami tak akan mundur karena ketakutan ting peng segera manggut-manggut Kemudian katanya lagi sepanjang jalan kembali ke sini Kau berjumpa dengan kesulitan apa saja si Yauh yang berpikir sejenak kemudian menggeleng Tidak ada Segala sesuatunya amat tenteram Aku tidak percaya akan hal ini Aku rasa paling tidak pasti ada orang yang ingin menghalangimu Dan mencoba untuk menanyakan kepergian kalian Budak pun berpendapat demikian Tapi kenyataannya benar-benar tidak berjumpa dengan seorang manusia pun Kendatipun budak dapat merasakan bahwa jejak kami selalu diikuti orang dari belakang Namun tak pernah ada yang menampakkan diri untuk melakukan penghadangan secara terang-terangan ting peng segera manggut-manggut Mungkin pihak lawan merasa kekuatan yang dimilikinya kurang cukup Sebab untuk menghalangi kau dan aku mungkin bukan suatu pekerjaan yang terlalu mudah ketika berbicara sampai di situ Mendadak dari luar jendela kedengaran suara burung terbang merendah menyusul Kemudian tampak seekor burung merpati pos yang putih dan gagah sudah hinggap di atas tangan ting peng Inilah sistem pemberitaan yang digunakan ting peng selama ini Dan anggota keluarga tak pernah menanyakan ataupun mencampuri urusan tersebut Maka sewaktu dia melepakan sebuah tabung bulat kecil dari kaki burung merpati tersebut Tak seorang pun yang berani berjalan mendekat Ketika ting peng selesai membaca isi surat tersebut dia baru tertawa dan berkata Siow Hyang, walaupun kau tidak menjumpai sesuatu peristiwa apapun sepanjang perjalanan kembalimu ke sini Tapi sepanjang jalan yang kalian lewati sewaktu berangkat pulang tadi Paling tidak ada empat puluhan orang jago lihai yang bersembunyi di balik tempat-tempat rahasia untuk mengintai dirimu Siow Hyang merasa amat terkejut sesudah mendengar perkataan itu Segera serunya ah-ah-ah, masa ada peristiwa seperti ini? Mengapa budak sama sekali tidak tahu? Yang mengintai dirimu selama ini adalah para ahli mengintai yang sudah berpengalaman luas sekali Tempat persembunyian mereka pun dibuat sedemikian rupa sehingga rahasia sekali letaknya Tak mungkin kau dapat menemukannya Siapa saja orang tersebut mereka adalah jago-jago yang tergabung dalam lima partai besar Bahkan merupakan jago pilihan Tapi dari sekian banyak jago, orang-orang dari Hong Tong Pei dan Gobi Pei yang paling banyak Tujuan mereka adalah untuk menghalangi jalan pergi Jadi kalian lantas mengapa mereka tidak bertindak untuk menghalangiku? Sebab mereka sudah keburu dibantai orang siapa pula yang telah membantai mereka Sekelompok pembunuh-pembunuh berkerudung yang tidak jelas identitasnya Cuma aku sudah tahu siapakah yang mengirim mereka Siapa orang-orang itu adalah anak buah Liu Yoxiong Aku tahu keparat ini tak akan tahan berdiam diri hidup kesepian Sekarang dia sudah mulai bergerak Cing-cing, kita pun harus keluar untuk melemaskan otot Sudah tiga tahun kita hidup mengendon di rumah Orang bisa malas kalau begini terus Bila tidak bergerak lagi, mungkin banyak teman lama yang akan melupakan kita Cing-cing tidak berbicara terhadap perkataan dari Ting Peng Selamanya di atak memang tak pernah membantah Penutup cing-cing duduk dalam kereta Ting Peng duduk di hadapan mukanya Sedang aku bertindak sebagai kusir Waktu itu Ting Peng sedang memainkan sebilah golok Sebilah golok yang indah sekali Golok kayu yang di atas batangnya terukir lukisan indah Ada pemandangan alam, ada perempuan cantik, ada kereta dan lain sebagainya Itulah sebuah pemandangan yang menarik sekali Benda ini dibeli Ting Peng dengan uang 10 laksatahil lemas murni Dibeli dari sebuah rumah penjual barang Ting Peng senginginkan bens tersebut karena golok itu amat indah dan istimewa Tentu saja karena antik dan menawan hati Lama sekali dia memainkan benda itu Sementara si Yau Hiang yang duduk di depan kakinya turut menikmati benda tadi Mendadak dia bertanya Kongcu, benarkah kau hendak menggunakan golok kayu ini untuk menghadapi musuh Membunuh orang Ting Peng tertawa benar Golokku telah dibawa untat tembaga Aku rasa lo hujin memerlukan benda tersebut Padahal aku pun seorang pemakai golok Tentu saja aku harus memakai golok Kongcu Aku tidak habis mengerti Kalau toh tenaga dalam Kongcu sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Namun tanpa golok tersebut Ting Peng Manggut-Manggut Yee, tanpa golok tersebut Aku hanya bisa memanfaatkan 6-7 bagian kekuatan sesungguhnya Tapi bila ku gunakan golok tersebut Kehebatanku bisa mencapai 12 bagian Kita akan berangkat untuk membantu lo hujin Benar, sekarang semua jago dari berbagai partai maupun jago dari Tianbi Kiong Chu telah bermunculan Mereka tak akan melepaskan lo hujin sekalian dengan begitu saja Tinggikah ilmu silat mereka konon amat tinggi Terutama anak buah Tianbi Kiong Chu Mereka rata-rata hebat Apalagi sebagian kekuatan itu sudah berada di bawah komando Chia Siao Giok Gadis berhati keji ini Bila kita tidak membantu Lo hujin akan menjumpai kesulitan Kong Chu, kalau toh kita hendak membantu lo hujin Mana kepandaian silat pihak lawan hebat sekali Mengapa kau malah mengirim pergi golok mestika tersebut? Ting Peng segera tertawa Selama golok sakti itu di tanganku, tiada orang yang bisa menandingi diriku Lagi masa orang lain akan memusuhi diriku Siaw yang menggelengkan kepalanya berulang kali Mungkin tiada orang yang berani Sejak naga perak terbunuh mungkin sudah tak ada manusia yang berani memusuhimu lagi Konon naga perak termasuk jago lihai dalam permainan golok itulah dia Bila aku membawa golok, orang lain tak akan berani turun tangan menentangku Mereka pasti akan menggunakan akal muslihat untuk mencelakaiku Membuat aku harus menjaga terhadap mereka yang terduga Oleh sebab itu membawa golok mestika malah justru akan menyusahkan diriku sendiri Tapi dengan golok tersebut Kau bisa memukul mundur lawan Apalagi Kim Se yang lo sudah berhasil melatih ilmu silatnya mencapai tujuh bagian kesempurnaan Benar kata Ting Peng tertawa Sewaktu bertarung melawanku dulu Kemampuannya memang cukup hebat Tapi dengan golok ini di tanganku Dia tak akan banyak berkutik Golok ini tak akan mampu menambah kekuatan bagimu Budak telah meneliti dengan seksama Golok ini terbuat dari kayu hang Yang meski keras namun tidak kuat Bila menjumpai senjata yang tajam Benda ini segera akan patah menjadi dua Inilah yang kuinginkan Kongcu Budak tidak mengerti budak bodoh Otakmu sudah tumpul barangkali Bila kau membawa sebilah golok Apakah kau akan tega mematahkan goloku ini? Tidak, aku tak tega untuk merusaknya Itulah dia Sejak musuh melihat goloku dalam hati mereka sudah timbul perasaan tak tega Serangan yang dilancarkan pasti akan tertunda waktunya Nah saat seperti inilah merupakan saat yang terbaik bagiku untuk turun tangan lebih dulu Kongcu, hebat sekali siasatmu ini Tin Peng tersenyum Aku tak ingin menjadi Ing Hyong Tidak butuh nama kosu Aku hanya ingin hidup terus Demi mempertahankan hidup Kerap apapun akanku tempuh Bila cuma untuk mempertahankan hidup Sesungguhnya Kongcu tak usah keluar rumah Asal kau duduk di rumah Siapa yang berani datang mengganggu tingpeng tertawa tergelak Siow yang kau memang pintar Tapi mengapa mengucapkan kata-kata bodoh? Kau anggap asal duduk terus di rumah Maka orang lain akan melepaskan aku? Seperti YAYA Mereka sudah bersembunyi banyak tahun Tapi toh tak bisa bersembunyi terus Kongcu Keadaanmu jauh berbeda dengan majikan tua sama saja Kim Se-yang Lo sekalian hanya bermaksud untuk membunuh YAYA Bukan untuk membalas dendam Mereka pun takut YAYA membalas dendam kepada mereka Inilah yang dinamakan ngeri dalam hati sendiri Rasa ngeri dalam hati sendiri benar Atau dengan perkataan lain mereka takut pada diri sendiri Apa yang ditakuti dengan diri sendiri Kau masih kecil maka tidak akan mengerti Bila sudah dewasa nanti kau akan tahu sendiri Seandainya kau berbuat salah kepada orang lain Atau juga kau mempunyai sesuatu ambisi Maka kau tak akan duduk tenang aku tahu Oleh sebab singa emas sekalian telah berbuat kesalahan terhadap majikan tua Maka mereka baru membunuhnya benar Dunia perselatan memang tak pernah akan tenang untuk selamanya Satu generasi hilang Generasi yang lain akan muncul kembali Siowh yang menghela nafas panjang Dia merasa perkataan majikannya memang benar Hanya cincin yang tetap bersikap tenang Dia seperti tidak memikirkan apa-apa Baginya yang penting adalah tingpeng tetap di sampingnya Dan anak mereka tetap sehat selalu Tiba-tiba kereta itu berhenti Tingpeng tidak turun hanya bertanya aku Mengapa aku tidak menjawab Ketika tingpeng menyingkap tirai Dijumpainya aku sedang berlutut di tanah Sesosok mayat tergantung di hadapannya Mayat berpakaian tembaga Dialah mayat si unta tembaga Unta tembaga diikat dengan tali dan digantung di atas pohon Sedang aku sedang menangis sedih Meski tak bersuara air matanya jatuh Bercucuran amat deras Tingpeng segera turun dari kereta Menghampiri pohon itu dan menurunkan jenazah Unta tembaga Tali pengikatnya dilepas Tubuh unta tembaga tergeletak dalam keadaan terbelah menjadi dua Ting-ting dan si Yauhi yang telah turun dari kereta Dan berlutut pula di depan jenazah Hanya tingpeng masih meneliti jenazah itu dengan seksama Beberapa saat kemudian Ia baru berkata Liu Yoxiong yang turun tangan Kau tidak salah melihat seru ting-ting tertegun Tak mungkin Bacokan ini tepat dan rata Hanya orang yang tahu akan teori baru bisa berbuat demikian Dalam dunia dewasa ini hanya dua orang yang bisa berbuat demikian Aku dan dia Sebab hanya kami berdua yang memperoleh warisan ilmu tersebut Apakah Liu Yoxiong telah berhasil mencapai tingkatan seperti kau tidak? Dia masih ketinggalan jauh Bila aku yang turun tangan Si unta tembaga dalam keadaan hidup pun tak akan lolos dari bacokanku Tapi dia hanya bisa membacok mayat unta tembaga saja Jadi dia mencelakai pamantong lebih dulu Kemudian baru turun tangan Ya benar Penyebab kematian si unta tembaga yang sebenarnya adalah keracunan Dia mati keracunan Oleh sebab itu mayatnya tak nampak darah yang mengalir keluar Mengapa tentu saja demi memperebutkan golok tersebut? Cincin tertegun sesaat Kemudian baru bertanya Bagaimana dengan bocah itu? Bocah itu tak akan mati Liu Yoxiong tak akan bertindak bodoh Dia pasti akan menahan bocah itu untuk mengancam kita Sementara itu aku telah bangkit dan melakukan kode tangan di hadapan Tingpeng Sambil menghelana pas Tingpeng segera menjawab Tak usah khawatir Aku tak akan melepaskan dia Tapi soal membalas dendam bukan tugasmu Golok bulan sabit telah berada di tangan Liu Yoxiong Kau bukan tandingannya Aku masih ingin mengemukakan sesuatu Tapi Tingpeng segera menukas sekarang gotong jenazah si unta tembaga ke atas kereta Kemudian kita pergi mencarinya Aku membopong jenazah si unta tembaga dan mengikatnya kembali dengan tali Tingpeng membopong si bocah dari dalam kereta lalu berseru Mari berangkat Aku tahu lima puluh li di depan sana ada kuil Kita titipkan dulu jenazah si unta tembaga di sana Siauhi yang hendak membopong bocah itu Tapi Tingpeng kembali berkata Lebih baik aku membopong sendiri Sepanjang jalan pasti banyak bahaya Ilmu silatmu hanya bisa digunakan untuk melindungi diri Tak nanti bisa kau lindungi bocah ini Siauhi yang benar-benar mundur Dia tahu akan kemampuannya Bila menjumpai serangan dia memang tak mampu melindungi bocah tersebut Sepanjang jalan menuju kuil cuim si Mereka harus melewati tujuh kali penghadangan Penghadangan tersebut dilakukan oleh jago-jago persilatan yang berilmu tinggi Mereka bersama bahkan tidak pakai peraturan dunia persilatan Mana senjata rahasia beracun, ayunan golok, pedang Semuanya dilakukan serentak Padahal mereka hanya berlima ditambah seorang bocah berusia setahun lebih Bukan saja tak bisa membantu Bahkan hanya merepotkan Untung saja tingpeng sendiri yang membopong bocah itu Dengan tangan sebelah membopong bocah Tangan lain menggenggam golok kayunya Ruyung panjang dari aku juga membunuh beberapa orang Tapi dia sendiri pun menderita luka Lengan kirinya kena dipatahkan terhantam oleh bacokan golok yang amat besar Padahal hikang pelindung badannya telah berhasil dilatih hingga mencapai tingkatan yang kebal dengan senjata Namun lelaki tak bernama yang melukainya itu hanya menghadiahkan sebuah bacokan Meski hanya sebuah bacokan, namun sakitnya sampai merasuk tulang Ia mendengar suara tulang lengannya yang patah Tapi mendengar juga suara remuknya tulang dari tubuh lawan Itulah hasil karya Ruyung panjangnya yang berhasil melilih tengkuk kelawan dan menghancur lumatkan tulang belulangnya Lo Hong Tiang dari Kuil Chu Im Si adalah teman lama tingpeng Setelah menerima jenazah si Unta Tembaga untuk sementara waktu Kemudian sambil membacakan doa, mengantar mereka naik ke dalam kereta Sebab dari wajah setiap orang dia telah menemukan hawa pembunuhan yang amat tebal Aku masih bertanya kemana mereka hendak pergi Secara tegas tingpeng segera menjawab berangkat ke perkampungan Sin Kiam San Ceng Mengapa harus ke Sin Kiam San Ceng? Tanya si Yau Hiang Sebab aku dapat merasakan, mereka sudah pasti telah berkumpul semua di dalam perkampungan Sin Kiam San Ceng Si Yau Hiang tidak banyak bertanya lagi Dia cukup mengetahui akan kemampuan majikannya selama dua tahun belakangan ini Meski tak pernah melakukan sesuatu, namun dia seperti tahu akan segala persoalan yang sedang terjadi Firasat tingpeng memang tidak salah Sepanjang jalan menuju ke perkampungan Sin Kiam San Ceng Mereka bertemu dengan banyak sekali jago-jago perselatan yang menuju ke arah sana Namun tak seorang pun di antara mereka yang mengusik rombongan berkereta ini Tujuh babak pertarungan yang berlangsang dalam tujuh kali penghadangan sudah cukup membuat hati mereka ketakutan Sewaktu tingpeng tiba di depan perkampungan Sin Kiam San Ceng Dia datang agak terlambat Pertarungan yang berlangsung di situ sudah mendekati terakhir Dari tumpukan mayat yang bergelimpangan di tanah mereka temukan seorang nenek yang sudah gawat keadaannya Nenek sambil menangis Sin Kiam berseru Nenek itu menelan ludahnya Sambil Ternah Lalu menjawab lirih Akhirnya kalian datang juga Mengapa golok tingpeng bisa terjatuh ke tangan Liu Yoxiong Terpaksa Sin Kiam menceritakan keadaan yang sebenarnya secara ringkas Dengan perasaan lega nenek itu menghembuskan napas panjang Lalu katanya lagi terima kasih banyak kepadamu tingpeng Terima kasih atas pemberian seorang anakmu untuk kami Hal ini sudah seharusnya jawab tingpeng sambil turut berlutut ke atas tanah Kini bocah tersebut sudah terjatuh ke tangan mereka Kalian harus merebutnya kembali Golok itu tak perlu diminta lagi Yang penting bocah tersebut Pergilah ke tempat kami Di situ masih ada dua puluhan orang Mereka adalah sisa perkumpulan kias yang terakhir Tunggulah sampai bocah itu menjadi dewasa Suruh dia merebut kembali golok mestika tersebut Bangun kembali perkumpulan mokau kita Biar golok itu berada di tangan Liu Yoxiong Kemampuannya terbatas sekali Dua puluh tahun kemudian bocah itu pasti dapat mengalahkannya Biarlah saja dia gembira selama dua puluh tahun Tidak bisa Biar seharipun aku tak dapat melepaskannya dengan begitu saja Walaupun Liu Yoxiong pantas dibunuh Namun dia telah membalaskan dendam buat partai kita Ia telah membunuh semua pengkhianat dan musuh-musuh kita Noloh titik Singa Mas, Tiandi Masih ada beberapa orang jago lihai dari berbagai perguruan besar Pokoknya setiap musuh yang turut serta dalam penumpasan terhadap perkumpulan kita di masa lalu Semuanya telah lewas di ujung goloknya Perhitungan Liu Yoxiong memang tepat Dia telah mempergunakan golok dan ilmu golok sendiri untuk membalas dendam Oleh sebab itu walaupun Liu Yoxiong telah membunuh banyak orang kami Aku tidak merasa mendendam kepadanya Nenek itu tidak berbicara lebih lanjut Kendatipun dia masih mempunyai banyak masalah yang hendak diutarakan Namun ia sudah tak berkekuatan lagi untuk mengutarakan keluar Sementara Cincin masih menangis Ting Peng telah menyerahkan bocah itu kepadanya kemudian berjalan menuju ke pintu perkampungan Di depan pintu terdapat banyak orang sedang mengumpulkan mayat Mereka semua masih muda-muda Agaknya tak seorang pun yang mengenal Ting Peng Tiada yang menyapa atau menegurnya Barulah sesampainya di pintu gebang Cia Sian Seng baru muncul sambil menjurat Ting Kong Chu Baik-baikkah selama ini? Banyak juga yang tewas di sini jengek Ting Peng Dingin Yeaa, benar, baru saja majikan kami Mendemonrasikan kelihayannya dengan menyingkirkan semua perintang yang ada majikan kalian Apakah Cia Tai Hiap telah kembali? Bukan Majikan tua telah hidup bebas dan tidak mencampuri urusan keduniawian Lagi yang kemaksudkan adalah majikan baru Kami majikan baru Bukan majikan muda Cia Sian Seng segera tertawa Yeaa, hampir begitulah sebab majikan muda kami akan menikah dengan majikan baru Kemudian membangun kembali perkampungan Sien Kiam Sian Ceng ini Bahkan perkampungan kami pun diubah menjadi perkampungan Sien Tu Ceng Perkampungan Golok Sakti Sien Tu Ceng Jadi majikan baru kalian adalah Yeaa, betul Dia adalah Liu Yok Siong Liu Tai Hiap no lo oh Rupanya dia seru Ting Peng sambil tertawa Dia toh anak murid Ku Cia Sian Seng segera tertawa Walaupun Liu Tai Hiap sudah menjadi pener Namun ia masih mengakui sebagai murid Ting Kong Cu Maka dia pun menerima pemberian Golok Sakti dari Kong Cu Sebab kejadian ini memang lumrah dia masih mengakui Sebagai murid Ku Ting Kong Cu adalah sahabat karib majikan tua Sedangkan Liu Cheng Cu telah menjadi menantunya majikan tua Bagaimanapun juga tingkat kedudukannya memang agak rendah setingkat Apalagi belajar ilmu dari Ting Kong Cu pun bukan suatu kejadian yang memalukan Kalau toh dia masih menganggap aku sebagai gurunya Kini gurunya sudah datang mengapa dia belum menampakkan diri untuk menyambut seru Ting Peng kemudian dengan gusar Tia Sian Seng segera tertawa Sebentar akan datang, sebentar akan datang Berhubung seluruh badan Liu Cheng Cukotor oleh darah Ia tak berani berbuat sembrono Maka sekarang sedang pulang bertukar pakaian Sementara berbicara, Liu Yok Siong dengan pakaian yang indah dan mengenadeng Tia Siau Giyok telah menampakkan diri Begitu tertemu dengan Ting Peng, dia segera menjurah seraya berkata Terima kasih banyak atas hadiah golok mestika dari Suhu Tecu telah mengandalkan golok ini untuk membunuh 17 orang jago lihai dari dunia persilatan dewasa ini Bagus sekali, mungkin kan sudah Anggap, tiada, tandingannya lagi di dunia ini Ah ah ah, mana, mana Berada di hadapan Suhu, Tecu tak berani mengucapkan perkataan semacam ini Apalagi masih ada Tia Siau Hang seorang Cuma, bila aku telah menikah dengan nona Tia Kalian berdua yang satu adalah ayah mertuaku Sedang yang lain adalah buruku Tentu saja kalian tak akan mengganggu ku lagi Ting Peng segera berpaling ke arah Tia Siau Giyok Sambil berseru Tia Siau Giyok Kiong Hai untukmu Tia Siau Giyok segera tertawa Tidak apa-apa, Ting Peng Aku adalah orang yang enggan tunduk di bawah orang lain Oleh karena kau enggan mengawiniku Aku terpaksa harus kawin dengannya Ia telah membinasakan Tian Bikiong Chu Benar, dia pun membunuh si singa emas dan sekalian pengkhianat Mokau Ia pernah mendapat pesan dari Mokau Kau Chu Agar membersihkan perguruan dari kaum pengkhianat Sudah kewajibannya bila dia berbuat begitu Tapi Tian Bikiong Chu Toh ibu kandungmu sendiri hubungan dengan ibuku amat tawar Kalau dibilang dia masih terhitung selirnya Mokau Kau Chu Kini Liu Yok Song membunuhnya demi perguruan Sudah barang tentu aku tak bisa menghalangi niatnya itu Paling tidak kau tak pantas untuk kawin dengannya Kembali Tia Siau Giyok tertawa Bila aku tidak kawin dengannya Mungkin termasuk aku pun akan dibunuh olehnya Padalah aku belum ingin mati Ting Peng bila kau membantuku untuk membunuhnya Aku pun tak usah kawin dengannya lagi Ting Peng tidak menggubris perkataan itu lagi Dia berpaling ke arah Liu Yok Song Sambil menegur mana putraku di dalam jawab Liu Yok Song tertawa Dia adalah Siau Sute Ku Tecu harus merawatnya secara baik-baik Dengan wajah berubah serius Ting Peng segera berkata Liu Yok Song dengarkan baik-baik Kembalikan bocah itu kepadaku Dan serahkan kembali golok mestika itu Kuampuni selembar jiwamu Tapi golok itu telah suhu wariskan kepada Tecu Aku tak pernah berkata demikian Liu To'aya Lebih baik kau tak usah berbuat yang tengik Aku tak pernah mengajarkan ilmu silat kepadamu Kau pun tak usah memanggil dengan begitu merdu lagi baik Kalau toh suhu telah berkata demikian Pecu pun tak akan memaksa Usia Tecu jauh lebih tua daripada suhu Sudah sepantasnya bila Tecu tidak keribut lagi Kalau tadi kita masih ada hubungan Karena kau telah menghadiahkan golok kepadaku Sekarang kita sudah tiada hubungan apa-apa lagi Lebih baik kau dan aku menempuh perjalanan masing-masing Serahkan puteraku dan golok tersebut kepadaku Aku tidak bermaksud untuk menahannya Setiap saat kau boleh membuat pongnya kembali Sedangkan mengenai golok mestika tersebut Aku pun terhitung ahli warismu kau Apalagi sudah membuat pahala besar Dengan membersihkan perguruan dari kaum pengkhianat Aku merasa berhak untuk menggunakan senjata ini Bila aku bersikeras hendak memintanya kembali Kata Ting Peng sambil tertawa Mudah sekali aku mendapatkannya dengan jalan merebut Maka kau pun boleh merebutnya kembali Aku tahu kalau mustahil bila menyuruhmu menyerahkan sendiri golok itu Maka aku telah membuat persiapan Sekarang cabut keluar golokmu itu Kau akan bertarung menggunakan golok yang berada di tanganmu itu Ting Peng mengangkat golok itu ke depan Agar Liu Yoxiong melihatnya lebih seksama Kemudian katanya goloku ini jauh lebih menarik daripada golokmu Lagi pula manusia di dunia ini mengetahui akan namanya Berbeda dengan golok mestika itu Hanya orang perselatan yang mengenalinya Liu Yoxiong memperhatikan golok kayu itu dengan seksama Kemudian manggut-manggut Yeaa, memang golok pitcu yang termaskur itu Dulu aku masih belum percaya ketika aku mendengar orang bercerita Tentang hal ini Sekarang apakah kau benar-benar hendak menggunakan benda itu untuk berdual Dengan ku bukan berdual, tapi membunuh orang Membinasakan dirimu kau jangan bergurau Masa benda itu pun bisa dipakai untuk membunuh orang Asal benda itu berbentuk golok Maka bisa dipakai untuk membunuh orang Aku telah membunuh puluhan orang Tapi kau harus tahu kalau golok yang di tanganku ini adalah golok iblis yang menggetarkan setiap orang Setiap orang yang kubunuh Hampir semua dia memakai senjata mestika Tukas Ting Peng Dengan perasaan tidak percaya Liu Yoxiong segera mengangkat goloknya Sedangkan golok kayu Ting Peng juga telah diayunkan ke arah depan Kedua orang sama-sama pernah mempelajari ilmu golok dari mokau Oleh sebab itu terhadap bacokan tersebut Mereka sama-sama mengerti jelas hingga kedua belah golok itu pun Hampir membentuk satu garis lurus yang sama untuk membacok ke bawah Apabila menginginkan suatu hasil yang nyata Maka mereka harus dapat membelah kutung golok lawan Kemudian baru membabat tubuh lawan menjadi dua bagian Serangan yang dilancarkan Liu Yoxiong jauh lebih lambat Namun memegang golok bulan sabit yang kuat dan tajam Dia yakin pasti dapat mengungguli Ting Peng Oleh sebab itu Di saat kedua belah golok itu saling membentur Tiba-tiba saja dia teringat akan betapa berharga dan indahnya golok kayu tersebut Sehingga tanpa disadari gerak serangannya menjadi agak terhenti Inilah yang sudah diperhitungkan oleh Ting Peng jauh hari sebelumnya Dan kesempatan ini pula yang sedang dinantikan olehnya untuk dimanfaatkan Tak kala golok menyentuh golok Tentu saja golok kayu itu tak akan bisa mengungguli golok sakti tersebut Sehingga terbelah menjadi dua bagian Akan tetapi serangan dari Ting Peng sama sekali tidak terputus Kedua potongan golok kayu itu masih membabat ke bawah Sehingga membabat tubuh Liu Yoxiong menjadi tiga bagian Lama setelah semua hening Ting Peng baru mengambil kembali golok sakti itu dari tanah Sambil berkata ada sementara orang Meski mempunyai golok sakti di tangan Namun ia tak pernah akan bisa menjadi sakti Karena golok tersebut dan sampai di sini pula Kisah golok bulan sabit ini Tamat